Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Buku adalah jendela dunia Dengan buku kita dapat menambah ilmu pengetahuan Dan membuka wawasan Saya Sukran Firudin, SPDIGR Guru kelas 5 SD Muhammadiyah, Metro Pusat, Provinsi Lampung Saya salah satu peserta Jambore GTK Hebat Tahun 2024 Kategori GTK Inovatif, lulusan PBG dalam jabatan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik Pelaksanaan P5, pembuatan buku antologi cerpen Yang berjudul Yuk Menjaga Kebersihan Dengan mengombinasikan aplikasi Kanva Selamat menyaksikan Minat baca di Indonesia termasuk dalam kategori rendah Hal ini merupakan salah satu yang mendasari SD Muhammadiyah, Metro Pusat Seringkali mengadakan pelatihan menulis setiap tahunnya Pelatihan menulis satu siswa satu buku Membuka jalan terang bagi literasi di SD Muhammadiyah, Metro Pusat Namun, di tengah perkembangan zaman Banyak murid yang lebih suka menghabiskan waktu bermain daripada membaca Rendahnya minat baca di kalangan murid kelas 5 Merupakan fenomena yang mengkhawatirkan bagi guru Sehingga mengakibatkan perpustakaan sekolah sepi pengunjung Di sisi lain, kebersihan kelas menjadi masalah yang tidak kalah serius Murid sering membuang sampah sembarangan Menyebabkan suasana belajar menjadi kurang nyaman Selain itu, masih ada kebiasaan buruk murid-murid yang perlu diubah Yaitu membuang sampah sembarangan dan sikap tidak peduli dengan kebersihan lingkungan Terdapat empat tahap dalam pelaksanaan P5 Yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi Pada tahap pengenalan, guru mengenalkan pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari Lalu guru memberikan materi tentang kebersihan lingkungan Murid diajak berdiskusi tentang pengalamannya Menjaga kebersihan di rumah dan di sekolah Tahap kedua yaitu kontekstualisasi Pada tahap ini, guru menghubungkan konsep kebersihan dengan proses kreatif menulis cerpen Murid diajak mengidentifikasi masalah kebersihan yang ada di lingkungan sekolah Khususnya sampah yang ada di kelas Dengan semangat, murid mulai membersihkan kelas Ada yang menyapu, ada pula yang langsung mengambil sampah yang berserakan Dan membuangnya ke tempat sampah Guru kemudian mengajak murid membaca contoh cerpen yang ada di perpustakaan sekolah Kegiatan ini bertujuan agar murid mendapatkan ide terkait cara pembuatan cerpen yang menarik untuk dibaca Tahap ketiga yaitu aksi Pada tahap ini, kami memutuskan untuk membagi kelas menjadi beberapa kelompok Mempraktikan gerakan cuci tangan di hadapan kelompok lain Murid sangat antusias untuk memperagakan gerakan cuci tangan Sambil bernyanyi sesuai kreasi kelompoknya masing-masing Seperti video berikut ini Setelah semua kelompok menampilkan gerakan cuci tangan Guru memberikan arahan tentang bagaimana cara membuat cerpen yang baik dan menarik Sambil menekankan pentingnya tema menjaga kebersihan Guru mengajak murid untuk membuat cerpen berdasarkan kerangka yang sudah dibuat Selama proses menulis cerpen Guru membimbing murid untuk menyisipkan nilai-nilai Pancasila Seperti gotong royong dan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan Ketika naskah cerpen selesai Murid menunjukkan karyanya kepada guru untuk mendapat masukan Setelah proses tersebut Murid diinstruksikan untuk mengetik naskah cerpen Yang telah mereka buat di handphone atau laptop saat mereka di rumah Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif teknologi bagi anak di rumah Setelah naskah selesai Murid mengumpulkannya dengan mengirim ke nomor WhatsApp guru untuk dibaca dan dievaluasi Jika terdapat cerpen yang terlalu pendek Kesalahan dalam penulisan dan alur yang belum jelas Guru segera memperbaikinya Murid juga diminta menggambar ilustrasi dari cerpen yang sudah dibuat di buku gambar Setelah itu, guru mendesain sampul buku antologi cerpen menggunakan aplikasi Canva Dengan memanfaatkan akun belajar ID sehingga gambar-gambar yang dihasilkan menjadi menarik Untuk meningkatkan kemampuan murid dalam teknologi Guru juga mengajak murid mendesain gambar ilustrasi menggunakan aplikasi Canva Dengan memanfaatkan lab komputer di sekolah Murid terlihat sangat antusias ketika mendesain gambar ilustrasi Setelah gambar ilustrasi selesai, murid kemudian mengirimkannya ke guru Tahap terakhir dalam P5 yaitu refleksi Guru mengajak murid untuk merefleksikan apa saja tantangan yang dihadapi Dan mereka rasakan selama melaksanakan proyek Guru melihat perubahan yang signifikan di dalam kelas Kelas yang sebelumnya kotor, kini tampak bersih Berkat kesadaran murid untuk membuang sampah pada tempatnya Guru juga melihat peningkatan jumlah murid yang mengunjungi perpustakaan Setelah menulis cerpen, mereka merasa lebih senang untuk membaca buku bacaan lainnya yang ada di perpustakaan Banyak di antara mereka yang mulai menunjukkan minat membaca buku-buku di perpustakaan Hal ini ditandai dengan banyaknya murid yang membaca buku di perpustakaan ketika jam istirahat sekolah Terlihat banyak murid yang mulai meminjam buku perpustakaan untuk dibaca di rumahnya masing-masing Anak-anak, waktu itu kita sudah membuat cerpen dan cerpennya sudah Pak Sukron edit Dan sudah Pak Sukron buatkan cover atau sampul Sekarang kita saksikan cover dari cerpen kita Setelah peluncuran sampul buku, langkah selanjutnya yaitu penerbitan buku Kumpulan cerpen yang murid-murid buat dan sudah diperbaiki penulisannya oleh guru Selanjutnya diserahkan ke percetakan untuk dicetak menjadi buku Sebagai langkah awal untuk mengetahui biaya pencetakan satu buah buku Akhirnya, buku antologi cerpen kami selesai Kami merasa bahwa pelaksanaan P5 yang kami laksanakan sudah berjalan dengan baik Hal ini ditandai dengan minat baca yang meningkat Selain itu, kami berhasil dalam membangun kesadaran kepada murid untuk selalu menjaga kebersihan Ini saya akan mendisiminasikan proyek saya yaitu pembuatan antologi cerpen Dengan judul Yuk Menjaga Kebersihan Praktik baik yang akan saya tampilkan hari ini yaitu terkait dengan P5 Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Dengan pengintegrasian teknologi dalam pelaksanaan proyek Dapat meningkatkan kreativitas guru dan murid Dengan berbagai praktik baik melalui rekan sejawat dan guru-guru di sekolah lain Saya berharap proyek ini dapat menjadi inspirasi bagi guru dan sekolah-sekolah lainnya Untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan Praktik baik pembuatan buku antologi cerpen Dan dikombinasikan dengan mendesain gambar ilustrasi di kanfa Yang dilakukan oleh Pak Sukron sangat menginspirasi saya untuk menerapkannya di kelas Terima kasih kepada Bapak Sukron Telah praktik baik Demi peningkatan guru-guru kami Untuk pembelajaran SD kami Supaya lebih meningkat karena ada suatu bimbingan dari Bapak Sukron Praktik baik yang dilakukan oleh Pak Sukron di SD 3 Timur Jauh sangat menginspirasi Semoga guru-guru di sini dapat mengaplikasikan seperti yang Pak Sukron aplikasikan kepada murid-muridnya Pembelajaran yang dilakukan Pak Sukron sangat menarik Membuat anak saya termotivasi untuk membuat cerpen dan semakin semangat untuk menulis Anak saya jadi rajin membaca sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi membacanya Terima kasih telah menyaksikan video ini Keberhasilan P5 merupakan hasil kerja keras semua pihak Baik itu murid, guru, kepala sekolah maupun orang tua Kami senantiasa berupaya meningkatkan mutu pendidikan Untuk membentuk karakter yang lebih baik Semoga generasi mendatang semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan Dan terus semangat membaca Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih